Dalam upaya menjaga kondusivitas serta meningkatkan jumlah partisipasi pemilih hingga mencapai harapan nasional pada pemilih yang akan digelar pada 17 April 2019. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kes Bangpol Kota Palembang melaksanakan kegiatan diskusi politik dengan organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan. Di Grand Atiasa Convention Center Jalan Kapten Anwar Rashad pada Kamis 21 Maret 2019, Kepala Badan Kes Bangpol Kota Palembang Altur Febrian Syah mengatakan, diskusi ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pendidikan politik kepada organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan di Palembang, mengingat pentingnya partisipasi pemilih pemula dalam mensukseskan pemilu mendatang. Diharapkan, dengan pelaksanaan diskusi ini, para peserta yang merupakan generasi milenial dapat lebih santun dalam menggunakan hak pilihnya, serta tidak menyebarkan berita hoaks agar iklim politik di kota Palembang tidak memanas demi menjaga keamanan daerah. Kita harapkan adik-adik ini dapat meng-counter, dapat menyaring berita-berita yang benar. Jadi jangan asal men-share saja berita-berita itu, sehingga iklim politik menganggung stabilitas keamanan daerah. Sementara itu, salah satu narasumber diskusi, Faisal Burlian, menjelaskan, Selain untuk menjadikan generasi milenial santun dalam berpolitik, diharapkan para peserta diskusi yang berasal dari Ormas dan organisasi kepemudaan dapat turut membantu dalam hal sosialisasi untuk menekan angka golput di kalangan masyarakat. Nah, yang itu yang pertama kali, itu tugas-tugas masih juga Ormas, OKP, Parpol, dan termasuk pemerintah untuk memberikan penjelasan informasi. Sehingga dengan adanya dia jelas, maka dia akan dimul suatu kesadaran untuk berpolitik.